Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Cessnod Dan pada video ini saya mencoba untuk membuat caratan tentang gempa yang terjadi Di Laut Al-Mahera Atau di juga kita sebut dengan Laut Maluku Maridu gempa 5,1 Kedalamannya 80 kg Relatif dalam Kalau kita coba masuk ke Keterangannya Ini regional informasinya Kita lihat memang banyak sekali gempa-gupa yang terjadi di sini Di Laut Maluku Dan gempa ini kemungkinan akibat adanya Pengaruh dari subduksi Di lempeng Al-Mahera Menembuk lempeng Laut Maluku Dan juga di sisi yang lain Di sisi yang baratnya Itu ada lempeng Sangyeh yang menembuk struktur di Laut Maluku Dan zona ini dikenal dengan zona subduksi ganda Jadi double Sangyeh Atau Sangyeh double subduction Nah kalau saya coba masuk ke Geofon atau GFZ Dia menyebutkan 5,1 Manitodenya Dan kedalamannya 10 kg Dan Saya coba masuk ke Webnya Inetius Juga menyebutkan bahwa gempa yang terjadi pada 22 Februari 2021 pukul 10 tadi Manitodenya 5,1 Kedalamannya 10 kg Dan Kalau kita lihat Di Informasi rule 10 Maka Kita bisa masuk ke bagian sini Dan disini kedalamannya 69 kg Jadi hampir sama dengan Yang diberikan oleh USGS Dan Kita lihat Disini pola mekanismenya adalah Sesat Naik Nah kalau kita lihat disini Ini sebuah penampang Yang mengakibatkan gempa yang terjadi di Al-Mahera Nah kalau kita lihat disini memang Ada sebuah profil yang memperlihatkan Event-event kegempaan yang dipengaruhi oleh Adanya Sanghi Double Subdaction Kita lihat disini ini profil Seduksi di sisi Al-Mahera Kemudian ini Profil Seduksi di sisi Sanghi Dan Di tengah ini adalah Laut Meluku Kalau kita lihat Kartunya lebih kurang seperti ini Ini ada Meluku Sea Plate Lempeng Laut Meluku Kemudian Ditabrak oleh Plate Al-Mahera Atau Lempeng Al-Mahera Dan Di sisi baratnya Ditabrak oleh Plate-nya Sanghi Hei Sehingga tentunya Proses Tumbukan ini Mengakibatkan Adanya Kegempaan yang signifikan Di daerah Laut Meluku Seperti Seperti Hayat Gempa yang terjadi Pada Tanggal 22 Februari 2021 Nah kalau kita lihat 30 hari terakhir Ini Rekaman 30 hari terakhir Memang Ada beberapa event Yang terjadi Di Laut Meluku Dan Sepertinya Event yang terjadi Pada tanggal 22 Februari ini Ini adalah event Yang Relatif besar Yaitu 5,1 Manitudunya Sedangkan yang lainnya Relatif lebih kecil Ini 4,3 Ini 4,3 Ini 4,3 Ini 4,6 Sedangkan ini 4,3 Dan Sedikit di Selatan Itu 4,9 4,4 Dan 4,4 Juga Sedangkan Gempa ini Ini Yang relatif lebih besar Dari event Yang terjadi di sini Yaitu 5,1 Saya pikir itu Sedikit catatan Tentang Kejadian gempa Di Laut Meluku Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sehat Selalu